assalamualaikum teman-teman tanggal 14 februari 2024 oke teman-teman sebelum aku panen-panen terlebih dahulu aku mau pindah tanam terong ungu yang sudah aku semai di pot diameter kecil dan ini teman-teman semayan tel ungunya ya sudah sudah besar ini lewat dari semai sepertinya teman-teman dan aku juga nggak hitung berapa usianya ya jadi aku mau pindah tanam aja yang sudah aku persiapkan potnya sebelum aku pindah tanam aku mau tunjukin ini adalah pohon tomat yang aku tanam di pot diameter 20 ya teman-teman Alhamdulillah sudah aku buatkan ajir bambu ya karena kalau tidak ditopang oleh ajir bambu pohon tomatnya meliuk-liuk teman-teman ya batangnya dan Alhamdulillah ini sudah bawa bakal bunga-bunga tomat ya aku belum tahu jenisnya teman-teman karena ini bonusan saat aku beli benih cabe import ya Alhamdulillah tumbuh subur oke sekarang sebelum panen-teman aku mau pindah tanam terong ungu ya yang sudah aku persiapkan potnya berada di para-para atas genteng ya teman-teman ini awalnya potnya ada di bawah cabe merah besar yang masih hijau ya di sini awalnya aku pindah bergeser ke sini dan yang ini itu pot bekas kol ya teman-teman penggantinya karena kol itu belum steril banget jadi yang aku pakai itu pot yang bekas pohon paprika yang saat itu sudah aku steril yang aku kasih mulsa-mulsa daun teman-teman nih ya sudah galapuk ini sudah aku kasih di sekamateng tambah koe kambing ya oke sekarang aku mau lanjut pindah tanam jadi ikutin ya teman-teman ya rencana aku mau pindah tanam ya jadi aku mau ambil benihnya bismillahirrahmanirrahim aku pindah tanam sore ya teman-teman lihat rakarannya oke bismillah ya oke agak aku skip ya teman-teman dan bismillah sudah aku pindah tanam ya terong ungunya semoga tumbuh subur ya oke ini totalnya sebanyak 18 pot diameter 30 terong ungunya ya semoga tumbuh subur oke aku mau lanjut sebelum panen-panen aku mau tunjukin ada pesona apa aja di kebun atas balkon aku pastinya ada cabe merah besar ya tapi masih hijau sampai sana buahnya sangat ramah dan kangkung lanjut ke bawah sini ini ada tomat tempat tomatnya entah jenis apa ya karena bonusan teman-teman tapi alhamdulillah bisa tumbuh subur ya dan aku mau lihatin terong ya aku semai ku tanam di pot bukan pot ya lebih ke bekas minyak goreng plastik ya alhamdulillah terlihat tumbuh subur ya walaupun memanfaatkan plastik minyak goreng ya teman-teman alhamdulillah ya kan sebelum aku petik-petik aku mau tunjukin sesuatu yang berada di bawah sini ini adalah kucai sana kucai ya teman-teman dan bunga jenia lalu bunga pacar lalu ke atas sini ini adalah buncis sana buncis teman-teman Masya Allah ya kan sampai sana teman-teman buncisnya teman-teman bisa lihat Masya Allah keramaiannya ya dan cabe merah besar yang sudah merah yang tanam di pot dia meter 15 ya Alhamdulillah rame walaupun tidak dibungkus tapi ada yang tersengat nih teman-teman oh tidak ketubuh subur ya lalu di sisi sininya cabe rawit pastinya ya kan oke ke lorong sini Masya Allah teman-teman ini pesonanya ya pesona kacang panjangnya menggemaskan teman-teman Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah ya kan gemes rohing karena gemes aku melangsung ketik teman-teman Masya Allah pesona kacang panjang merah ya sangat menggemaskan Masya Allah masih lanjut petik ya teman-teman Masya Allah gemes 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 ya sangat menggemaskan Masya Allah juntayannya Masya Allah Masya Allah teman-teman juntayannya panjang sekali ya kan Oke aku mau simpen ini di wadah dulu ya lewati lurung-lurung Alhamdulillah lanjut Bismillahirrahmanirrahim aku mau lanjut petik kacang yang hijaunya ya teman-teman ya teman-teman mengemaskan pastinya ya Masya Allah ini ada yang sebagian sudah aku jadikan untuk hibit ya teman-teman ya benih mandiri oke jadi agak kuskit ya teman-teman Alhamdulillah nih dan Alhamdulillah teman-teman segenggam dan disini aku mau lanjut petik buncis ya Masya Allah Alhamdulillah masuk ke lorong sini teman-teman Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah dan aku lanjut petik buncis ya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah teman-teman menyenangkan sekali ini buncisnya ya besar Masya Allah sampai bawah sini ya kan teman-teman bisa lihat buncisnya Insya Allah jadi agak aku skip ya teman-teman petik-petik buncisnya Alhamdulillah teman-teman jadi ini agak aku simpan dulu ya aku masih lanjut sayang untuk di skip ini sayang banget ya teman-teman jika petiknya di skip-skip Masya Allah ini Alhamdulillah ya buncisnya sempurna Masya Allah ya kan dan panjang-panjang gitu teman-teman Masya Allah sampai ke atas sana ya Masya Allah teman-teman bisa lihat sempurna banget sempurna banget untuk buncisnya teman-teman 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 sempurna banget untuk buncisnya ya kan Masya Allah ya kan kalian bisa lihat sempurna bakal buah buncisnya teman-teman Masya Allah ini panjang-panjang ya teman-teman ops ini kalian bisa lihat Masya Allah jadi agak aku skip ya gemes sayang banget kalau di skip karena buahnya banyak banget teman-teman ya kan Masya Allah teman-teman pastinya aku super gemes ya dengan buncis ini Masya Allah super menggemaskan teman-teman ini terbanyak aku panggil buncis ya aku mau lanjut ketik kangkung yang ada di serapop ini ya dan disini sebagian sudah dimakan belalang teman-teman bismillahirrahmanirrahim panen kangkung jadi agak aku skip ya teman-teman karena seringkali aku panen kangkung oke teman-teman sudah aku panen dan ini kangkungnya Masya Allah Alhamdulillah ya Masya Allah panen sayur berlimpah Masya Allah aku agak skip panen cabai ya teman-teman dan Alhamdulillah teman-teman panen segemoy ini Masya Allah buncisnya sangat cantik ya Alhamdulillah walaupun berkebunnya memanfaatkan limbah dapur sebagai pupuknya bisa sesuper ini ya teman-teman dan berkebunnya di pot bisa secantik ini Masya Allah aku bisa panen cabai rawit kacang panjang merah kacang panjang hijau lalu ada daun bawang lalu ada kangkung buncis Masya Allah jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan saat peti kasihnya teman-teman Masya Allah berkebun 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 dan